Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktaf Yanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif Untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Telah hadir bersama kami di sini, salah seorang inovator dari Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Ikhwanza, SOSMM Selamat datang Pak Ikhwan, selamat datang di podcast kami Hari ini kita akan sharing atau ngobrol tentang inovasinya dari Pak Ikhwan yang berjudul Aplikasi Perpustakaan Digital DPRD Provinsi Sumatera Selatan Berbicara tentang perpustakaan berarti ini terkait dengan buku Tetapi mungkin setelah dijadikan digital kita harus lebih tahu apa sih yang dimaksud dengan aplikasi ini Nah latar belakangnya sampai ada inovasi perpustakaan digital ini Seperti apa Pak Ikhwan? Terima kasih Mbak Ika Jadi sejak saya bertugas di Sekretariat DPRD Sumatera Selatan Tahun 1998 Perpustakaan konvensional sudah ada Dan kebetulan hari pertama saya bertugas Saya dapat tugas di perpustakaan bagian humas dan protokol Nah yang selama ini saya rasakan Pengamatan saya minat baca di perpustakaan itu sangat minim Karena butuh waktu jarak untuk membaca di perpustakaan Sehingga timbul ide sesuai dengan sekarang Zaman digital ya Orang dicenderung kepada membaca di smartphone Sehingga kami mencoba untuk membuat aplikasi ini Selain itu Kami membuat sebuah terobosan Supaya perpustakaan ini dapat dengan mudah diakses Dari manapun, kapanpun Oke Sejak kapan nih inovasi atau keinginan untuk membuat perpustakaan digital ini di inisiasi? Ini sudah mulai kami inisiasi sejak tahun 2020 Oke Tetapi baru dapat kami laksanakan di tahun 2021 Oke Karena baru tersedia anggaran Oke Tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari adanya perpustakaan digital ini seperti apa Pak? Ya tujuannya untuk meningkatkan sumber daya manusia Di sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya Oke Jadi memang perpustakaan digital ini sebelumnya belum ada ya di sekretariat DPRD ya Belum ada Sementara itu sebelumnya hanya perpustakaan seperti biasa ya Jadi ada buku gitu Cuma memang jarang yang membaca gitu ya Nah diharapkan sejak ada perpustakaan digital ini orang lebih rajin untuk baca buku yang ada gitu ya Kalau untuk alur proses pembuatan perpustakaan digital ini sendiri seperti apa Pak alur prosesnya? Baik Baik Jadi kami mulai merencanakan ini di tahun 2020 Dengan membuat pelocat step by step Dengan berkoordinasi dengan tim IT Akademisi Dinas Kominpo Dinas perpustakaan Dan dilaporkan kepada sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan Juga kepada pimpinan dan anggota DPRD Untuk mendapat persetujuan Atas program ini Nah setelah Tahun 2021 Baru dapat kami laksanakan Oke Dan diimplementasikan Di Untuk diuji coba Oke diuji coba kan Kalau ada sahabat inovasi nih yang ingin bergabung Ataupun memanfaatkan perpustakaan digital ini Bisa kemana? Atau kita mengakses di mana? Sahabat inovasi apabila ingin bergabung Atau memanfaatkan perpustakaan digital DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapat Membuka Mengakses Link Website kami DPRD Dot Sunselprop.go.id Di sana nanti memilih Menu informasi online Setelah itu dapat mengklik perpustakaan digital Oke Dapat menjadi anggota Dapat Membaca Ataupun Menjam buku di sana E-book Oke Kalau hambatannya sendiri Selama proses implementasi perpustakaan digital ini Kayak apa Pak? Kalau hambatannya Karena ini menyangkut dengan Jaringan Oke Jadi online Jaringan internet Yang harus terus tersedia Nah kadang-kadang kan ada Kadang-kadang ada Kemacetan pada jaringan internet Oke Sehingga lambat Atau sama sekali tidak bisa diakses Oke Jadi Memang perpustakaan ini dimaksudkan Untuk orang supaya hobi baca ya Dan apabila memang jaringannya tidak ada Berarti belum bisa diakses Itu hambatannya ya Pak ya Nah harapan ke depannya Untuk aplikasi ini sendiri Kira-kira seperti apa? Harapan ke depan Bahwa aplikasi ini dapat Diakses semua lapisan masyarakat Oke Untuk satu rujukan Baik individu Ataupun Lembaga Sehingga Mudah mendapatkan informasi Dari perpustakaan kami Oke Dan Harapan selanjutnya Bahwa Ini akan terus berjalan dan berkembang Baik Penambahan koleksi e-book Pengembangan Aplikasinya yang Lebih Lebih luas Mencakup informasi yang lebih luas Dan Ketersediaan Tenaga Pustakawan Oke Yang ada ya Oke Nah terakhir nih Pesan dan kesan apa yang ingin disampaikan Dengan sahabat inovasi di rumah? Baik Sahabat inovasi Pesan dan kesan kami Bahwa Apa yang kita pikirkan Dalam hal positif Itu yang akan kita dapatkan Dan sebaik-baik manusia Itu Bermanfaat bagi manusia yang lain Sehingga teruslah berkarya Membuat inovasi-inovasi baru Yang berguna bagi Instansi dan masyarakat Terima kasih Kepada Semua pihak Terutama Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Juga Bapak Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dan Rekan-rekan kerja Di Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan Yang telah Ikut Terlibat langsung Atau jadak langsung Dalam Mewujudkan Aplikasi Perpustakaan digital DPRD Provinsi Sumatera Selatan Baik Terima kasih Pak Iwan Atas waktu Dan sharingnya Tentang Perpustakaan digital ini Mudah-mudahan Harapan yang ingin Dicapai ke depan Bisa Tercapai Sesuai dengan yang diharapkan Dan berkembang ya E-book yang Yang diinginkan Untuk bisa dibaca Oleh semua lapir Dan masyarakat Bisa Tersedia Di perpustakaan digital ini Sekali kali kami Ucapkan terima kasih Dan mungkin Apabila aplikasi ini Sudah berkembang Lebih lanjut Kita undang lagi ya Pak Ya buat sharing ya Baik Baik terima kasih Sahabat inovasi Untuk mengetahui Lebih lanjut Tentang aplikasi Perpustakaan digital Atau ada pertanyaan Tentang inovasi ini Dapat meninggalkan Pertanyaan Ataupun komentar Di kolom komentar Podcast Youtube kami Tetap ingat Kita punya jurus 4S Setiap orang Adalah inovator Setiap masalah Bisa menjadi peluang inovasi Setiap solusi Harus sinergi Dan setiap inovasi Harus konkret hasilnya Berjumpa lagi Dengan kami Di podcast One Day One Innovation Selanjutnya Salam inovasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton